Hai assalamualaikum terima kasih ya sudah mengklik lagi video aku kali ini aku mau sharing bagaimana cara aku menyusun target 2024 dan strateginya apa aja ini adalah goal setting aku sebagai ibu rumah tangga jujurly ini adalah baru pertama kali aku bikin jurnal ini adalah pengalaman pertama kalau sebelumnya aku hanya menuliskan itu asal-asalan aja ya mungkin di kertas atau di buku-buku coretan-coretan jadi gampang hilang dan gampang lupa nah kali ini aku mau coba tulis di buku binder supaya lebih rapi dan supaya lebih gampang diingat dan di cek-cek lagi teman-teman gimana nih udah pada menyusun target di 2024 apa belum kalau belum ini menurut aku adalah waktu yang tepat karena masih di awal tahun nih nah segera ya ini aku tulis tapi untuk standarnya ini juga menyesuaikan dengan diri aku sendiri karena sebelumnya kan aku masih belum pernah bikin jurnal yang tersusun seperti ini benar-benar rapi ini ya aku buat sesimpel mungkin menyesuaikan dengan diri aku juga mungkin teman-teman ada yang berbeda jadi mohon disesuaikan ya Nah disini untuk letteringnya aku tidak terlalu pinter ya teman-teman dan untuk hiasannya aku sih nggak terlalu banyak kiasan karena aku juga nggak terlalu bisa yang penting intinya adalah aku menuliskan apa yang menjadi target aku di 2024 target yang aku susun ini juga target yang sangat sederhana pokoknya yang kira-kira aku bisa capai kalaupun aku tidak bisa capai ya ditulis aja nggak papa cuman ini aku usahakan yang benar-benar sederhana menurut aku sendiri yang pertama ini aku tuliskan adalah tentang keimanan dan ketakwaan jadi kalau kita sudah beriman dan bertakwa maka insyaallah akan semakin mudah untuk menjalankan setiap harinya yang pertama tentunya adalah kita harus bersyukur bersyukur itu banyak ya teman-teman misalkan bersyukur pagi hari sudah diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi yang segar membuka lembaran baru di pagi hari bersyukur bisa makan enak bisa tidur enak dan masih banyak syukur-syukur yang lain yang mungkin sering kita lupakan lalu yang kedua adalah aku tuliskan solat 5 waktu dan solat duha serta solat tahajud aku merasa solat 5 waktu aku itu masih belum maksimal teman-teman jujur aja kadang ada satu atau dua kali solat yang masih bolong apalagi untuk solat duha dan tahajud itu jarang banget aku lakukan biasanya aku melakukan solat duha dan tahajud ini sesempatnya aja mungkin kalau dihitung-hitung sebulan hanya lima kali tapi di tahun 2024 ini target aku adalah meningkat 50% nggak muluk-muluk ya misalkan dari sebulan lima kali meningkat menjadi sebulan itu 15-20 kali aja itu udah cukup sih menurut aku karena aku pun juga masih di tahap pembelajaran selanjutnya adalah aku ingin membaca Al-Quran menyelesaikan 30 jus dan tuntas jus 30 maksudnya itu menyelesaikan 30 jus adalah dibaca dari jus 1 sampai jus 30 dan maksudnya tuntas jus 30 adalah aku tuntas untuk hafalan di jus 30-nya selama ini aku sudah hafal separuh ya hampir separuh temen-temen tapi untuk di awal-awalnya itu mudah lupa misalkan surat An-Naba surat An-Naziat Nah itu hafal di bagian awal-awalnya terus kemudian di bagian ayat-ayat akhirnya itu lupa Nah ini tuh mau aku tuntaskan di jus 30 tahun ini harus selesai masa kalah sih sama anak aku yang sudah di jus 29 selanjutnya ini aku ingin sedekah simple aja sebisanya aja misalkan Jumat berkah atau sedekah subuh kita membaca Al-Quran atau kita mendengar murotal Nah itu menurut aku juga udah termasuk sedekah aja kita menyedekahkan apa yang bisa kita perbuat kemudian untuk poin yang kedua disini aku menuliskan tentang kesehatan yang pertama adalah manajemen stres disini sebagai ibu rumah tangga aku merasa sangat mudah sekali stresnya itu datang apalagi karena ibu rumah tangga itu jarang pergi keluar jarang bersosialisasi kebanyakan sih kegiatannya dirumah kalau aku ya teman-teman mungkin teman-teman yang lain bisa menyesuaikan juga enggak papa tapi kalau aku sih merasanya karena sering dirumah aja Nah aku tuh sering merasa stres gitulah apalagi menghadapi anak-anak atau mungkin kita capek sudah melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah tapi masih ada aja yang belum selesai masih ada aja yang belum bikin puas Nah kalau aku tuh gampang banget gitu ya untuk stres teman-teman dan aku tuh pengen mengurangi ke dokter dan mengkonsumsi obat lalu yang kedua disini aku tuliskan adalah tentang mengelola makanan jadi enggak cuma perencanaan menu-menu setiap hari dan yang aku masak aja selain food planner aku juga ingin food composition misalkan mengurangi minyak atau beralih ke minyak yang lebih bagus misalkan dari minyak biasa aku ingin ke minyak jagung Nah seperti itu ya ataupun misalkan dari santan ini beralih ke misalkan merk fiber cream supaya makanan yang kita makan itu juga lebih sehat selanjutnya disini aku pengen olahraga juga rutin ya temen-temen terus poin yang ketiga adalah tentang keuangan Nah tentang keuangan ini menurut aku sangat-sangat sensitif setiap tahunnya pasti ya temen-temen yang pertama ini aku tuliskan adalah tentang tabungan tentang tabungan disini yang menjadi goals aku tabungan keluarga gitu ya itu adalah untuk sekolah terus untuk sunat untuk kurban dan untuk jalan-jalan kalau untuk sekolah ini karena dua tahun lagi anak aku masuk SMP dan anak aku yang paling kecil masuk SD jadi harus penting banget punya tabungan sekolah kalau untuk sunat karena anak aku yang laki-laki itu sekarang sudah kelas 3 SD dan masih belum sunat jadi Insya Allah kalaupun dia pengen sunat tiba-tiba aku sudah punya tabungannya untuk kurban itu wajib ya setiap tahun dan untuk jalan-jalan itu juga wajib setiap setiap tahun terus kemudian disini aku baru ya temen-temen memulai saving challenge kalau sebelum-sebelumnya sih aku belum pernah saving challenge dan baru tahun ini aku saving challenge dimulai dengan yang paling gampang aja misalkan 2000 5000 10.000 dan 20.000 dan lain-lain deh pokoknya nanti untuk checklistnya itu aku bikin di video terpisah kemudian untuk catatan yang lain ya ini juga aku bikin di video terpisah juga selanjutnya aku ingin bebas hutang jujur li sampai sekarang ini aku masih ada hutang di bank dan juga hutang pinjaman online jadi di tahun 2024 ini aku ingin goalskan aku nggak ada tambahan lagi hutang-hutang tersebut meskipun aku masih belum bisa melunasi tapi setidaknya aku tidak lagi menambah hutang-hutang tersebut semoga di tahun ini Allah mudahkan rezekiku untuk mencicil hutang-hutang tersebut dan ini nyambung juga ke poin selanjutnya aku ingin berpenghasilannya meskipun sebagai IRT yang di rumah aja pintu-pintu yang aku buka disini adalah endorse dan monetisasi aku ingin banget monetisasi khususnya di Facebook dan di YouTube nah kalau di shopee video Alhamdulillah sudah menghasilkan dan di Instagram sudah ada beberapa endorse tapi untuk monetisasi ini aku masih belum tercapai ya teman-teman jadi aku mohon dukungannya supaya pintu-pintu rezeki aku terbuka dengan lebar kemudian poin yang selanjutnya disini aku tuliskan adalah tentang keluarga semoga di tahun 2024 ini keluarga kalau kami diberi kekompakan diberi kesehatan diberi kebersamaan yang berkualitas dan disini aku tuliskan ingin sekali sering-sering menambah komunikasi misalkan sama anak sama suami ingin bertambah sharing-sharingnya gitu ya teman-teman terus ingin bertambah aktivitasnya misalkan olahraga bersama makan bersama kerja bakti nah kayak gitu ya terus ada poin satu lagi yang ingin aku capai adalah menyelesaikan kamarnya si anak anak aku kan ada tiga nah yang dua ini yang paling gede itu seringnya tidur di rumah orang tua aku karena merasa disini itu masih belum ada kamarnya dan dia sudah pernah bilang kalau dibuatin kamar dia bakalan tidur di sini gitu makanya ini pengen banget sih aku bikin kamar dan ini masih jadi PR gitu ya sampai sekarang masih aku inget-inget semoga tahun ini kamar anak aku selesai ya meskipun minim budget dan nantinya juga bakalan lebih banyak DIY tapi udah layak gitu untuk ditempati nah yang terakhir ini adalah poin tentang pribadi diri aku sendiri disini aku tuliskan adalah endorse dan monetisasi yang seperti tadi sudah aku harapkan ya teman-teman aku ingin mengembangkan kemampuan diri aku nih di bidang endorse dan monetisasi Facebook dan juga YouTube ini kemudian ada satu hal lagi yang menjadi PR aku juga adalah manajemen grogi gampang banget tuh aku yang namanya grogi dan kalau sudah grogi itu biasanya aku mules gitu teman-teman jadi nggak semudah yang dilihat orang-orang pada umumnya kalau biasanya aku ngomongnya lancar di depan umum tapi sebenarnya itu sudah mengalami proses grogi yang luar biasa dan disini aku juga ingin lebih sabar tentunya lebih ikhlas lebih enjoy lebih banyak senyumnya karena ya apalagi gitu ya teman-teman yang mau kita lakukan apalagi yang bisa kita perbuat selain enjoy dan senyum aja gitu ya kita menikmati prosesnya nanti kan kalau kita sudah berpasrah kita sudah berusaha yang menentukan juga Allah seperti banyak kata-kata motivasi yaitu adalah usaha tidak mengkhianati hasil percaya deh sama hal-hal itu aja nah segini aja ya teman-teman untuk jurnal aku di tahun 2024 sangat-sangat simple sekali jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan nih dengan kondisi teman-teman sendiri gak ada harapan yang muluk-muluk banget sih kalau menurut aku disini harapan aku ya cuman lebih tertata aja gitu ya untuk goalsnya di tahun ini itu jadi supaya gak lupa dan supaya mengurangi males juga dan disini aku juga masih belajar nah catatan-catatan ini pun juga masih sangat simple juga yang aku buat karena aku masih belum bisa untuk lettering aku juga masih belum bisa juga untuk menyusun target dan poin-poinnya itu apa aja gitu nanti aku tuliskan di video terpisah misalkan ya untuk jus 30 nah untuk menyelesaikan jus 30 tadi itu nanti akan aku bikin checklist tersendiri di video terpisah tentunya supaya apa supaya tidak tercampur di video ini ya catatan ini pun juga menurut aku sebagai pengingat dan nanti di akhir tahun itu bisa kita review lagi hal-hal apa aja sih yang udah tercapai khususnya checklist-checklist yang sudah aku buat dan juga apa aja yang belum tercapai nah disitu juga kita bisa mempelajari lagi bagaimana setahun aku selama ini dan alhamdulillah ini udah selesai catatan aku semoga ini menjadi amanah untuk aku sendiri semoga aku lebih mudah menyusun dan mengerjakan target aku untuk kesuksesan untuk kesuksesan aku juga karena ya bagaimanapun juga sebagai ibu rumah tangga itu meskipun sudah ada perencanaan tapi menurut aku pasti banyak melesetnya dan catatan ini sebagai pengingat aku dan sebagai motivasi aku sendiri dan teman-teman semuanya mungkin kalau video ini ini bermanfaat boleh dong di share di tab komunitasnya dan semoga kebaikan teman-teman diberi balasan juga oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan oke deh sampai disini dulu ya video aku kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir yang sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye